Calon Gubernur Kalsel nomor urut 2, Denny Indrayana kembali dilaporkan ke Bawaslu oleh masyarakat yang tergabung dalam LSM Forpeban Kalsel. Denny dilaporkan terkait pernyataan dirinya yang menyebut 70% pemilih di Banjarmasin memilih karena uang. Sejumlah warga yang tergabung dalam LSM Forpeban Kalsel mendatangi kantor Bawaslu Kalsel pekan kemarin. Kedatangan mereka untuk melaporkan calon Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 2, Denny Indrayana atas dugaan pembohongan publik. Dalam laporannya, warga melaporkan terkait pernyataan Denny Indrayana yang menyebut 70% warga kota Banjarmasin di pilkada memilih karena uang. Yang dinyatakan beberapa medsos yang menyatakan bahwa warga Banjarmasin ini memilih di saat belkada kemarin itu 70% karena duit. Oleh karena itu, kita berharap kepada Bawaslu untuk segera memanggil Denny Indrayana apa maksud dan tujuannya menyebarkan berita-berita hoang yang sangat menyinggung perasaan kandungan kota Banjarmasin. Anggota DPRD kota Banjarmasin, Afri Zaldi, menyayangkan statement yang terlontar. Pernyataan tersebut dinilainya tidak valid dan berdasar karena data tersebut dibantah oleh SMRC yang dijadikan Denny sebagai sumber data. Jadi sangat lucu seseorang yang memiliki intelektual membuat suatu statement yang tidak berdasarkan pada data yang mana seperti kita ketahui bahwa sumber dari yang ditutip oleh Denny Indrayana adalah sumber berita. Jadi tidak mengkonfirmasi langsung kepada lembaga survei yang dimaksud. Itu sudah mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan hasil survei seperti yang dimaksud Denny Indrayana. Sementara itu menyikapi laporan tersebut, Denny Indrayana menanggapinya dengan santai. Melalui kuasa hukumnya, ia menduga laporan itu muncul karena ada yang merasa resah ketika masyarakat mulai semakin paham dan teredukasi terkait manipolitik. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINIS melaporkan.